Jika kita membeli daging di pasar, pastikan daging-daging tersebut berasal dari rumah potong hewan yang proses pemotongannya itu mendapatkan pengawasan langsung dari dokter hewan. Selanjutnya, agar virus ini tidak menyebar ke lingkungan, setelah kalian beli daging, jangan dicuci ya, langsung aja kita rebus pakai air yang mendidih minimal 30 menit. Nah, setelah 30 menit, Sobat Tani semua bisa mengolah daging sesuai selera. Jika daging-daging tersebut tidak langsung dimasak, Sobat Tani bisa menyimpan terlebih dahulu daging yang tidak dicuci ke dalam kulkas bagian chiller minimal 24 jam. Ada dua manfaatnya loh, Sobat. Yang pertama, daging akan lebih cepat empuk saat akan diolah. Dan yang kedua, proses penyimpanan ini dapat membantu untuk mematikan virus PMK jika tersemar virus tersebut. Setelah lewat dari 28 jam, baru Sobat Tani semua bisa memindahkannya ke freezer. Untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, kalau sumpah masih ada jerawan yang masih mentah, sama seperti daging. Jadi rebus terlebih dahulu jerawan selama minimal 30 menit sebelum diolah lebih lanjut. Setelah memasak, sampah-sampah kemasan daging dan jerawan jangan langsung dibuang ke tempat sampah ya. Jadi, yang kalian harus lakukan adalah rendam terlebih dahulu kemasan-kemasan tersebut menggunakan pemutih pakaian atau cukak dapur. Supaya virus-virus PMK yang ada di kemasan ini mati sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, itu tadi tips dari aku buat Sobat Tani semua. Gimana caranya kita sebagai masyarakat dapat membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku ini? Saya yakin nih, dengan langkah sederhana ini, Sobat Tani dapat membantu upaya pemerintah agar Indonesia dapat kembali terbebas dari PMK. Yuk, Sobat, stop penyebaran PMK dan jangan khawatir karena PMK aman ke manusia. Yuk, Sobat Tani semua, bantu sebarkan informasi bermanfaat ini ya. Informasi lebih lanjut tentang PMK dapat menghubungi hotline PMK dan media sosial Direkturat Jenderal Peternaka dan Kesehatan Hewan di bawah ini ya.